Pertarungan ini pun terjadi, sungguh diluar dugaan, tak seorang pun menduganya. Dao Chen merupakan eksistensi yang dapat membunuh Kaisar Agung. Bagaimana Yewudao bisa bertemu dengannya? Ayo kita lihat, ini pasti akan menjadi pertarungan yang tiada taraf. Yewudao adalah tubuh suci keluarga Ye. Selain itu, tubuh sucinya sebanding dengan Kaisar Agung. Keluarga Ye telah menghasilkan seorang Kaisar Agung. Konon, Kaisar Agung keluarga Ye sangat luar biasa dan dijuluki Kaisar Langit Ye. Meskipun dia tidak muncul, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan kitab suci Kaisar Surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi Ye. Ada pula kuali Kaisar Surgawi yang sungguh mengerikan. Tidak diketahui sejauh mana Kaisar Langit Ye telah berkultivasi. Namun, tidak seorang pun melihat pertempuran ini. Saat mereka mengetahuinya, pertempuran telah berakhir. Apa hasilnya? Banyak sekali orang yang bertanya. Orang-orang dari bintang Kaisar tersembunyi juga gugup. Orang-orang keluarga Ye bahkan lebih serius. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang sangat dingin. Ketika Lin Suan mendengar berita itu, jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin, kan? Dia mendapat firasat buruk, dia bergegas keluar dan menemui kepala keluarga Ye. Bagaimana Wu Dao? Sang Patriark menggeleng. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Lin Suan juga tercengang. Kamu tidak mengirim pelindung Dao. Itu tidak seharusnya terjadi. Sekalipun kamu tidak memiliki pelindung Dao, kamu seharusnya melihat pertempuran itu, kan? Namun, orang-orang keluarga Ye menggelengkan kepala. Tidak, kami tidak melihatnya. Sebenarnya pertempuran ini terjadi karena Wu Dao tiba-tiba berubah pikiran. Lin Suan mengerutkan kening. Dengan kata lain, sulit untuk mengatakan apakah Liv Dao Denir akan selamat dari pertempuran ini. Dia buru-buru memerintahkan orang-orang persatuan ilahi untuk mencarinya. Yang lain juga berdiskusi. Bagaimana situasi pertempurannya? Apakah Ye Wu Dao dikalahkan atau mati? Dua hari kemudian, Ye Wu Dao kembali. Tubuhnya berlumuran darah dan terdapat tiga luka di tubuhnya. Semua orang menghirup udara dingin setelah melihatnya. Ketiga luka ini bahkan telah mematahkan tulang pria itu. Ye Wu Dao mengandalkan tekad terakhirnya untuk tetap bertahan. Kalau tidak, tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Wu Dao. Para tetua keluarga Ye bergegas datang dan mengambil semua jenis pil roh dan harta karun. Namun, Dao Denir Daun berkata, Jangan bergerak. Jangan mendekatiku. Mata anggota keluarga Ye memerah. Para tetua menangis. Wu Dao, mengapa kamu harus mempertaruhkan nyawamu seperti ini? Liv Dao Denir terkekeh. Begitulah seharusnya seniman bela diri. Zantian, Dou Di, hancurkan segalanya dan terus maju dengan tekad yang kuat. Seniman bela diri generasi kita, mengapa kita harus takut pada pertempuran? Hanya saja kemampuanku tidak sebaik dia dan aku kalah. Lin Xuan juga berjalan mendekat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan. Dia berkata, Ada beberapa harta karun di dalam. Cepatlah pulih. Jangan rusak fondasimu. Liv Dao Denir menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, saudara Lin. Aku belum mati. Satu-satunya alasan aku belum pulih adalah agar kamu bisa menonton. Lin Xuan tercengang. Aku. Yang lainnya juga tercengang. Dao Denir Daun berkata, Perhatikan baik-baik ketiga bekas pedang ini. Teknik pedangnya sangat mengerikan. Sebelumnya, Membunuh Kaisar Agung dengan tiga tebasan adalah batas kemampuanku. Mari kita lihat apa yang bisa kita lihat dari pedang ini. Akan lebih baik untuk mempelajari kekurangannya. Lin Xuan tercengang saat mendengar ini. Dia sangat tersentuh. Bekas pedang milik Liv Dao Denir telah ditinggalkan untuk dilihatnya. Dia mengepalkan tinjunya. Aku akan membalaskan dendamu. Aku akan membunuh Dao Chen dengan tanganku sendiri. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Dia tidak membuang waktu lagi. Dia harus segera mempelajari ketiga tanda pedang itu dengan saksama. Rinnegan di matanya meletus. Lin Xuan memandanginya selama sehari sebelum menutup matanya. Para petinggi keluarga Ye Buru-Buru membawa Liv Dao Denir kembali untuk dirawat. Orang-orang dari persatuan ilahi tidak berani mengganggunya. Beberapa hari kemudian, Lin Xuan membuka matanya. Sungguh teknik pedang yang mengerikan, katanya. Bagaimana perbandingannya dengan teknik pedangmu? Murong King Cheng dan yang lainnya bertanya. Menurut mereka, teknik pedangnya seharusnya tidak sebaik teknik pedang Lin Xuan. Namun, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saya belum membandingkannya. Tapi dilihat dari bekas-bekas pedangnya, sebenarnya tidak kalah dengan teknik pedangku. Ini adalah sesuatu yang membuatnya sangat takjub. Perlu diketahui bahwa teknik pedang Lin Xuan sangat mengerikan. Terlebih lagi, ia memiliki pedang naga besar, yang memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Namun, teknik pedang ini sebenarnya setara dengan teknik pedangnya. Ini sungguh mengejutkan. Apa sebenarnya latar belakang Dao Chen? Pada saat yang sama, berita kekalahan Liv Dao Denir menyebar. Seluruh dunia gempar. Apakah dia telah dikalahkan? Mereka amat terkejut. Beberapa orang berkata, sudah diduga. Dao Chen terlalu mengerikan. Yang lain berkata, Liv Dao Denir telah dikalahkan, tetapi dia masih hidup. Bukankah itu berarti dia lebih kuat dari Kaisar Agung? Memang, Dao Chen sebelumnya telah membunuh seorang Kaisar Agung dengan tiga serangan pedang. Sekarang, dikatakan bahwa Liv Dao Denir telah selamat dari tiga serangan pedang. Masa depan Liv Dao Denir tidak terbatas. Meskipun dia tidak bisa menjadi Kaisar Agung kali ini, masih ada harapan baginya di masa depan. Kitab Suci Langit dan Bumi Keluarga Ye memang ajaib. Banyak orang berseru. Pada saat yang sama, orang-orang dari Sekte Paramita mengerutkan kening. Seseorang bertanya, Dao Chen, apakah kamu menahan diri? Mengapa kau tidak membunuh anak itu? Ya, anak itu sangat dekat dengan Divine Union. Dia musuh kita. Dao Chen menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak ingin membunuhnya, tapi dia sangat kuat. Dia mengolah Kitab Suci Langit dan Bumi. Terlebih lagi, dia telah mengolahnya ke tingkat yang sangat tinggi. Kitab Suci Langit dan Bumi. Orang-orang dari Sekte Paramita mengerutkan kening. Kaisar Surgawi Keluarga Ye. Memikirkan orang ini membuat mereka menggertakkan gigi. Orang ini juga pernah menjadi musuh mereka di masa lalu. Terlebih lagi, Kaisar Surgawi Keluarga Ye sangat kuat. Dia telah membudidayakan tiga api suci dan merupakan seorang dewa bumi. Dalam pertempuran saat itu, dia sangat kuat. Namun, konon dia menghilang secara misterius. Bahkan sekarang, seorang Kaisar Agung dari jutaan tahun yang lalu telah dibangkitkan. Namun, Kaisar Surgawi Keluarga Ye belum muncul. Ini benar-benar mengejutkan. Apakah dia benar-benar meninggal, atau dia pergi dan pergi ke tempat lain untuk berkultivasi dalam diam? Mereka tidak tahu. Namun, Dao Chen berkata, Menurut ayahku, ada kemungkinan. Kaisar Langit Keluarga Ye telah menemukan Tanah Kesepuluh yang legendaris. Dia telah masuk dan belum keluar lagi. Oleh karena itu, mereka harus waspada terhadapnya. Tanah Kesepuluh. Orang-orang dari Sekte Paramita terkejut. Bahkan Sekte Paramita mereka tidak memiliki petunjuk apapun. Kaisar Langit Ye ini sungguh beruntung. Dao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu membicarakan hal ini lagi. Bahkan jika dia mengolah Kitab Suci Langit dan Bumi, dia bukan tandinganku. Dia sudah kalah dariku. Dia bukan lagi ancaman. Saya sedang memperhatikan dua orang. Salah satunya adalah Gui Kianye. Orang ini adalah murid Dewa Kematian. Dia pasti mempunyai beberapa kartu truf di tangannya. Dia layak untuk saya anggap serius. Orang lainnya adalah Lin Woody. Aku akan memenggalnya sendiri. Aku akan membawa kepalanya kembali ke Sekte Paramita. Sampai saat ini, Dao Chen masih setenang biasanya. Menurutnya, kedua orang ini bisa memberinya sedikit tekanan. Tapi hanya itu saja. Mereka bukan tandingannya. Dia adalah putra dari Dewa Pedang. Kartu truf di tangannya jelas bukan apa yang bisa dibayangkan orang-orang ini. Ada pun tubuh Dewa Lin Suan dan kekuatan Pedang Naga Besar. Lalu bagaimana? Saat itu, bukankah Pedang Naga Besar telah dipatahkan oleh seseorang? Dulu, para ahli Sekte Paramita mereka bisa melakukannya. Kali ini, dia bisa melakukannya lagi. Dia ingin secara pribadi menghancurkan roh Pedang Naga Agung. 6122 Di Jagad Raya, berita tentang pertempuran antara penguji Dao tersebar dari waktu ke waktu. Hampir setiap beberapa hari, akan ada berita tentang pertempuran hebat. Hasilnya adalah kekalahan atau kematian. Hingga saat ini, hampir setengah dari verifikator Dao telah tewas dalam pertempuran. Kemungkinan kematian semacam ini sungguh terlalu tinggi. Orang harus tahu bahwa masing-masing verifikator Dao ini adalah seorang jenius yang luar biasa. Di era lain, mereka mungkin berhasil memverifikasi Dao mereka. Bahkan jika orang-orang ini pergi ke sembilan dunia bawah, mereka akan memiliki peluang besar untuk menjadi Kaisar Agung. Akan tetapi, orang-orang ini semuanya memilih untuk memverifikasi Dao mereka di alam semesta untuk membuktikan diri mereka. Namun, harga yang harus mereka bayar sangat tinggi. Begitu mereka kalah, mereka akan terluka parah atau terbunuh. Terlebih lagi, ada berita bahwa Zhong Lingxiu telah bertemu dengan gagak hitam dari Aula tertinggi. Keduanya bertarung selama 10 hari. Darkrow terluka parah dan pingsan. Zhong Lingxiu juga terluka parah. Apakah dia menang? Legenda mengatakan bahwa Zhong Lingxiu memiliki konstitusi siantian. Ia terlahir dengan Dao Agung. Dia memang kuat. Saya ingat Darkrow sangat menakutkan. Dia pernah mengalahkan dua Dao Verifir. Siapa yang mengira dia akan dikalahkan oleh Zhong Lingxiu? Saya mendengar berita baru bahwa Zhong Lingxiu sedang diburu oleh Aula tertinggi. Aula tertinggi sungguh sangat tercelah. Apakah mereka benar-benar mengira tidak ada seorang pun di belakang Zhong Lingxiu? Namun, ketika mereka mengetahui bahwa orang yang diburu adalah verifikator Dao lainnya, Wan Muying, mereka semua tercengang. Mereka semua tercengang. Diburu oleh Dao Verifir. Aula tertinggi benar-benar hina. Apa ini? Apakah mereka menindas bintang kaisar tersembunyi? Ketika berita itu sampai ke bintang kaisar tersembunyi, orang-orang di sana juga menggertakkan gigi. Linxuan mendengus dingin, mencari kematian. Mereka yang telah mencapai Dao Verifir semuanya merupakan eksistensi yang dapat mengalahkan semua rekan mereka. Masing-masing dari mereka sangat sombong dan hina saat menyerang seseorang yang terluka parah. Sebelumnya, Zhong Lingxiu telah bertarung secara adil dengan orang lain. Jika dia menang, dia pasti menang. Jika mereka ingin menantangnya lagi, mereka harus menunggu sampai Zhong Lingxiu pulih. Namun, seseorang benar-benar mencoba membunuhnya saat dia terluka parah. Linxuan tidak bisa mentolerir hal ini. Terlebih lagi, Zhong Lingxiu adalah temannya. Dia segera bergegas keluar. Orang-orang di Persatuan Ilahi segera menangkap berita itu dan mengirimkannya kepada Linxuan. Pada saat ini, Zhong Lingxiu berlumuran darah. Banyak tulangnya patah. Organ dalamnya terluka parah, hampir sampai merusak fondasinya. Tercelah. Dia berteriak dengan dingin. Orang yang mengejarnya adalah seorang pria dingin berpakaian hitam. Tidak peduli apa yang kau katakan, pemenangnya akan menang. Kau akan segera mati, tetapi aku akan dapat melanjutkan jalan kultifasiku. Harusku katakan, bakat tausme bawaanmu benar-benar hebat. Kau benar-benar berhasil melukaiannya hingga hampir mati. Jangan khawatir, setelah membunuhmu, aku akan menggali jantungmu dan melihat betapa ajaibnya jantung siantian. Itu seharusnya dapat membantu saya menerobos dan menjadi seorang tirk. Wan Muying memperlihatkan senyum sinis. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun yang akan datang menyelamatkan Anda karena tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kita ada di sini. Sesungguhnya, penduduk di berbagai dunia sangat marah. Bintang kaisar tersembunyi meraung, Allah tertinggi sungguh hina. Beberapa tokoh tertinggi keluar dari Allah tertinggi dan berkata, kekuatan menentukan segalanya. Kami tidak mengirim ahli bela diri tertinggi untuk membunuhnya. Dia hanya seorang pemverifikasi dao. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, itu berarti dia tidak sebaik dia. Berengsek. Orang-orang bintang kaisar tersembunyi sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Orang-orang di Allah tertinggi mencipir. Menurut keterangan yang diperolehnya, bakat taoisme bawaan ini juga ada hubungannya dengan orang-orang di alam dewa. Begitu dia tumbuh dan berkembang dan menjadi seorang tirk, dia akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Mereka harus memanfaatkan waktu ini untuk membunuhnya sebelum dia menjadi seorang tirk. Di alam semesta yang luas, di dunia bintang tertentu, niat membunuh yang sangat mengerikan muncul di tubuh Wan Muying. Kemudian dia mengangkat telapak tangannya, dan hukum yang mengerikan menyebar di telapak tangannya. Zhong Lingxiu menggertakkan giginya, Sial, apakah aku akan mati di sini? Aku sungguh tidak ingin mati seperti ini. Namun, jika pihak lain berani meremehkannya, dia mungkin akan menyesalinya. Sebagai seseorang dengan bakat bawaan taoisme, serangan putus asanya tidak bisa diremehkan. Benar saja, sebuah lubang yang sangat mengerikan muncul di tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang. Kekuatan dao besar di sekitarnya mengalir deras, dan hantu yang sangat menakutkan muncul di tubuhnya. Kekuatan dahsyat itu tidak disembunyikan sama sekali. Kalian ingin mati bersama? Aku tidak akan memberimu kesempatan. Wan Muying menamparkan, ingin menghentikan pihak lainnya. Ledakan. Pada saat yang sama, langit terbelah dan sebuah telapak tangan kemasan menekan dan mengenai lengannya. Dia langsung mematahkan salah satu lengannya. Wan Muying menjerit dan terbang keluar. Di sisi lain, Zhong Lingxiu juga tercengang. Dia menyadari bahwa kekuatan bawaan di tubuhnya juga ditekan oleh telapak tangan. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di sampingnya. Jangan lakukan hal bodoh. Aku di sini, dan kau aman. Itu suaranya. Zhong Lingxiu tercengang. Kekuatan dao agung di tubuhnya menghilang, dan dia benar-benar merasa lega. Apakah pihak lain telah menemukanku? Siapa ini? Beraninya kau merusak rencanaku? Wan Muying menggertakan giginya dan meraung. Dia mendongat dan melihat seorang pria yang terbakar oleh api matahari berdiri di sana. Pihak lainnya seperti Dewa Perang Matahari, sangat mempesona. Tubuh ilahi sembilan yang, kamu adalah Lin Woody. Itu benar. Lin Xuan mendengus. Apakah kamu siap mati? Kau benar-benar sombong. Kau tahu siapa aku. Beraninya kau mengatakan hal-hal seperti itu kepadaku. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak perlu tahu siapa dirimu. Aku tidak perlu mengenal orang yang hina. Pada saat yang sama, orang-orang dari aliansi alam dewa juga datang. Murong King Cheng dan Sueki bergegas membawa Zhong Ling Siu pergi. Mereka mundur ke kejauhan. Di depan, Lin Xuan dan Wan Muying saling berhadapan. Niat membunuh di tubuh mereka terus-menerus meletus. Wan Muying mendengus. Kau menghancurkan rencanaku. Pergilah ke neraka. Dia menepukkan telapak tangannya langsung ke arah Lin Xuan. Dengan suara keras, langit dan bumi berguncang. Sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul di tempat Lin Xuan berada. Lubang itu sangat dalam. Di sisi lain, Lin Xuan berjalan keluar dengan selamat. Gila, fisiknya kuat banget. Wan Muying mengerutkan alisnya erat-erat. Teknik seribu bayangan. Dia berteriak, dan tubuhnya bergetar. Dalam sekejap, ribuan bayangan muncul di istana surgawi. Masing-masing dari mereka sangat nyata. Bayangan-bayangan ini menyerang bersama-sama, bercampur dengan kekuatan puluhan ribu pound, menyerang dengan ganas. Pergilah ke neraka. Begitu dia menyerang, Wan Muying menggunakan teknik pamungkasnya. Dia bisa mengalahkan beberapa ahli yang selevel dengan teknik pamungkasnya ini. Dia bahkan merasa bahwa dengan teknik ini, dia bisa melawan Kaisar Agung. Oleh karena itu, tidak akan sulit untuk mencabik-cabik fisik lawan. Seperti yang diduga, tubuh Jiuyang terkena benturan keras. Puluhan ribu sosok menghantamnya, menyebabkan api di atasnya sedikit meredup. Darah Lin Xuan mendidih. Ini tidak baik, garis keturunan orang ini sangat aneh. Zhong Ling Siu, yang berada di belakangnya, berkata. Namun, Sue Ki tersenyum. Jangan khawatir. Kekuatan suamiku jauh lebih unggul darinya. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Ledakan. Begitu Sue Ki selesai berbicara, Lin Xuan melangkah maju. Kemudian, aura pedang muncul dari tangannya. Pedang yang membelah langit. Cahaya pedang dingin yang menggigit itu menyambar bagaikan seekor naga raksasa. Kekosongan itu terkoyak, dan seluruh dunia terbelah menjadi dua. Teknik pedang macam apa ini? Wan Muying tercengang. 6123. Melihat pedang Lin Xuan, Wan Muying tercengang. Menurutnya, dia harus bisa menahan lawannya dengan menggunakan teknik 10 ribu bayangan. Tetapi sekarang, tampaknya hal itu sama sekali tidak terjadi. Serangan pedang ini menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Teknik pedang macam apa ini? Bagaimana hal itu bisa dilakukan oleh seorang kuasa kaisar? Bahkan seorang Marsial Monarch mungkin tidak dapat menjalankan taktik pertempuran sekuat itu. Mungkinkah ini kekuatan lawannya yang sebenarnya? Memikirkan hal ini, Wan Muying merasa ketakutan. Aku belum kalah. Aku tidak takut. Dia berteriak, teknik hantu. Ada ribuan bayangan. Lawannya mungkin tidak tahu yang mana yang asli. Memikirkan hal ini, tubuh aslinya bersembunyi di sudut sementara klon lainnya menyerang dengan cepat. Ledakan. Pedang kilin suan jatuh, menimbulkan suara gemuruh. Pedang itu membelah langit dan bumi, dan langit berbintang yang tak berujung pun hancur. Tidak hanya itu, sejumlah besar klon hancur, dan celah spasial muncul di depannya. Teknik 10 ribu bayangan telah rusak. Para penonton terkejut. Sialan, sungguh teknik pedang yang mengerikan. Di sudut, Wan Muying juga memuntahkan darah. Dia terkena pukulan. Meskipun tidak berakibat fatal, wajahnya sangat jelek. Teknik 10 ribu bayangan adalah teknik pamungkasnya. Sekarang sudah hancur, bagaimana dia bisa bertarung selanjutnya? Dia takut kalau dia dalam masalah. Apakah ini saja yang kamu punya? Setelah pedang Lin Suan melirik Wan Muying di sudut dan mencibir. Dengan kekuatan sekecil ini, kau masih ingin mengejarku. Apakah kau sudah lelah hidup? Keluarkan jurus pamungkasmu yang sebenarnya. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke neraka dengan pedang ini. Saat Lin Suan berbicara, ki pedang di tangannya muncul lagi. Pedang ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Pedang itu tampaknya telah berubah menjadi seekor naga biru yang menari-nari di antara langit dan bumi. Kemudian, terdengarlah raungan naga yang menebas ke depan. Ledakan. Ki pedang lemah, dan retakan telah muncul di tubuh Wan Muying. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pedang ini. Berengsek. Wan Muying juga meraung. Teknik pengendalian bayangan. Telapak tangannya terus membentuk segel, dan bayangan di tubuhnya meledak. Pada saat yang sama, bayangan Lin Suan tampak bergetar. Bagus, bunuh mereka untukku. Bayangan Lin Suan berdiri dan menyerbu ke arah lengan Lin Suan. Ini adalah teknik pengendalian bayangan, yang memungkinkan seseorang untuk mengendalikan bayangan orang lain. Perubahan yang tiba-tiba ini, jika ada orang yang kuat, pasti akan ketakutan dan bingung. Namun, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Salah satu tangannya mendorong ke belakang untuk menghalangi serangan bayangan itu, sedangkan tangan lainnya mengayunkan pedang Ki ke bawah tanpa ampun. Ledakan. Pedang Ki menari-nari di udara, dan niat membunuh memenuhi langit. Setelah satu serangan pedang, teriakan mengerikan terdengar saat Wan Muying terbelah menjadi dua. Dia sebenarnya berhasil menghindarinya. Ketika Zhong Ling Siu melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Dia telah mengalami sendiri kengerian 10.000 Muying. Namun siapakah yang mengira bahwa pihak lain akan kalah telak? Wan Muying memang menyedihkan. Pedang ini menebas tubuh dan jiwanya. Fakta bahwa dia tidak langsung mati sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebat bakatnya. Meski begitu, dia masih gemetaran tak tertandingi. Dia menemukan bahwa tubuhnya, yang telah terbelah, tidak dapat disembuhkan. Inikah kekuatan pedang naga besar? Sialan, tunggu saja. Wan Muying tidak berani melawan lagi dan terbang ke kejauhan. Dalam pertukaran ini, dia tidak cocok. Akan tetapi, Istana Agung tidak membiarkan masalah ini begitu saja. Mereka masih memiliki Guikianye, yang merupakan verifikator dao sejati yang telah didorong keluar oleh Istana Tertinggi. Kembalilah dan minta Guikianye untuk membunuh pihak lainnya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lin Suan mendengus dingin. Karena pihak lain berani mengejar Zhong Ling Siu, dia tidak berniat membiarkannya kembali hidup-hidup. Jika saya ingin pergi, tidak seorang pun dapat menghentikan saya. Wan Muying melarikan diri. Dia berubah menjadi miliaran bayangan dan terbang ke segala arah. Asal salah satu dari mereka lolos, dia akan bisa hidup. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghentikanku. Itu tipuan kecil, mudah untuk menghancurkan Anda. Lin Suan menghentakkan kakinya, dan Ki Pedang Takasat Mata menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Formasi Pedang Kosmos. Langit dan bumi semuanya adalah pedang. Tidak banyak lagi yang lain di alam semesta, tetapi cahaya bintang adalah yang paling melimpah. Cahaya bintang ini berubah menjadi pedang cahaya bintang satu demi satu, menebas ke segala arah. Miliaran bayangan semuanya hancur. Bagaimana bisa? Suara putus asa terakhir Wan Muying terdengar. Kemudian, sosoknya menghilang di udara. Dia sudah meninggal. Dao Ferifir lainnya telah tumbang dan dibunuh dengan mudah oleh Lin Suan. Begitu kuat. Zhong Ling Siu juga sangat terkejut. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Seberapa kuat dirimu sekarang? Lin Suan berkata, Saya belum mencobanya. Saya tidak tahu batasnya. Namun, saya pasti akan berhasil dalam Dao Ferifir ini. Saya memiliki keyakinan ini. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyuman. Kemudian, dia berkata, King Cheng, bawa mereka kembali dan pulihkan luka-lukamu. Aku akan melanjutkan perjalananku. Dia tidak akan menunggu lebih lama lagi. Dia ingin mengambil inisiatif. Berita tentang pertempuran ini menyebar. Banyak orang menjadi gempar. Dao Ferifir lainnya telah jatuh. Itu terlalu mengejutkan. Istana Agung awalnya memiliki tiga Dao Ferifir. Sekarang setelah hanya dikalahkan oleh Zhong Ling Siu, dia tidak lagi memiliki kesempatan. Wan Muying juga terbunuh. Hanya Gui Kian Yei yang tersisa. Beberapa orang mengatakan bahwa Istana Agung mungkin sudah tamat. Belum tentu. Gui Kian Yei sangat menakutkan. Hanya dia yang mampu menyamai Dao Ferifir yang tak terhitung jumlahnya. Namun, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lin Suan? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Dao Chen? Segala macam diskusi didengar. Di sisi lain, seorang pria berpakaian putih tersenyum. Namanya Gu Han. Dia juga merupakan salah satu verifikator Dao. Pada saat ini, ketika dia mendengar berita kematian Wan Muying, dia berkata, pergilah, biarkan orang-orang kita mengambil tindakan. Katakan saja Istana Tertinggi pasti akan kalah. Gui Kian Yei sama sekali bukan tandingan mereka. Dia juga memuji Lin Woody. Orang-orang di seberang mengerutkan kening saat mendengar ini. Bukankah ini meningkatkan moral mereka? Gu Han mencibir, apa yang kau tahu? Gui Kian Yei adalah murid malaikat maut. Dia memiliki banyak kartu truf di tangannya. Jika dia bertarung dengan Dao Chen terlebih dahulu, hasilnya akan sulit dikatakan. Bahkan jika Dao Chen menang, dia mungkin akan terluka dan menghabiskan banyak energi. Pada saat itu, jika Lin Woody menyerang, Dao Chen mungkin akan berada dalam masalah. Jadi, mereka harus membiarkan Lin Woody melawan Gui Kian Yei terlebih dahulu. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu tidak akan memengaruhi Dao Chen sama sekali. Apakah kami perlu memberitahu Tuan Muda Dao Chen? Seseorang bertanya. Gu Han mendengus, Tidak, dia akan membuktikan Dao-nya, dan aku akan melakukan Dao-ku. Pada saat itu, jika Gui Kian Yei dan Lin Suan sama-sama terluka, dia tidak akan repot-repot melakukannya. Aku akan mengambil buah persik ini. Lakukanlah dengan indah. Jangan mengecewakan saya. Ya. Bawahannya segera mengambil tindakan. Kemudian, Gu Han melambaikan tangannya lagi. Pria lain berjalan mendekat. Biarkan Marsial di mendancing, R mengambil tindakan dan mengalahkan Dao Ferry Fear lainnya. Jangan biarkan Tom, Dick, atau Harry datang. Dipahami. Tria parubaya di seberangnya mengangguk. Dia tahu bahwa mereka akan membersihkan tempat itu. Pertarungan terakhir mungkin akan segera terjadi. Setelah pihak lain pergi, Gu Han menyipitkan matanya. Meskipun pihak lain ingin Dao Chen menjadi orang pertama yang membuktikan Dao-nya di langit berbintang. Tetapi itu tidak berarti dia tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan kontribusi. Jika dia bisa memenggal kepala Lin Woody, itu akan menjadi kontribusi yang hebat. Mungkin dia bahkan memiliki kesempatan untuk memperoleh seni abadi. Pada saat itu, dia akan pergi ke Abis untuk membuktikan Dao-nya dan menjadi Kaisar Agung. Kemudian, dia akan mengolah seni abadi. Huff, mari kita lihat siapa lawanku. 6.124 Dua berita tersebar di langit berbintang. Berita pertama adalah Kuil Agung tidak memiliki siapapun yang tersisa. Mereka pasti akan kalah. Mereka mungkin akan musnah. Berita lainnya adalah Lin Woody terlalu kuat. Dia menekan kuil tertinggi sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Mereka bahkan mungkin hidup dalam bayang-bayang selama sisa hidup mereka. Kedua berita ini sebenarnya ditujukan kepada Kuil Agung. Berita ini menyebar ke berbagai dunia dan banyak sekali orang yang membicarakannya. Berita ini dengan kejam meremehkan aulah tertinggi, dan bahkan guikiannya, sampai-sampai menjadi tidak berguna sama sekali. Orang harus tahu bahwa dia adalah eksistensi yang dapat membunuh seorang Kaisar Agung. Namun, dia sangat dibenci. Sebaliknya, Lin Xuan dipuji seperti bunga. Mungkinkah Lin Woody begitu kuat? Lin Woody berada di atas guikiannya. Itu tidak mungkin. Apakah mereka berdua akan bertarung? Banyak sekali orang yang gembira. Di sisi lain, Dao Chen juga menerima berita tersebut. Setelah Dao Chen mendengar ini, dia mencibir trik Gu Han yang membosankan. Tidak heran dia tidak cukup kuat, dia benar-benar merencanakan. Orang tua di belakangnya adalah seorang Kaisar Agung, tetapi dia berdiri di samping Dao Chen seperti seorang pelayan. Dia terdiam setelah mendengarnya. Gu Han lemah. Dia tidak lemah. Pihak lain memiliki peluang besar untuk membuktikan kebenarannya. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi Kaisar besar di masa depan. Lagipula, pihak lain suka membuat rencana jahat dan tidak akan pernah membiarkan dirinya terjerumus dalam bahaya. Kaisar Agung merasa khawatir. Ia berkata, apakah Gu Han akan memetik buah persik itu? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tidak mungkin. Dao Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Betapapun liciknya dia, dia tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan absolut. Jangan khawatir tentang dia. Karena dia sudah melakukannya, mari kita tunggu dan lihat saja. Ketika saatnya tiba, Anda dapat pergi dan menonton pertarungan antara Lin Wudi dan Gui Kianyei. Pemenangnya akan menjadi lawan terakhir saya. Dao Chen menutup matanya lagi. Semenjak penegasan Dao ini, dia hanya bergerak dua kali. Pertama kali, dia membunuh seorang Kaisar Agung. Di waktu yang lain, dia mengalahkan Yewudao. Selanjutnya, dia akan mengalahkan musuh terkuat dan berhasil membuktikan Daonya. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Kaisar Agung mengangguk. Baiklah. Menurut pendapatnya, jalan lurus tuan mudanya sepenuhnya sangat jitu. Baik Lin Wudi maupun Gui Kianyei, mereka bukanlah tandingannya. Gui Kianyei sangat marah ketika mendengar berita itu. Kata si gagak, mereka bertindak terlalu jauh. Apakah berita ini dirilis oleh Divine Union? Jika mereka ingin mati, aku akan pergi dan menghancurkan mereka. Karena mereka ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Aku juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan Lin Wudi ini. Gui Kianyei adalah seorang pria yang mengenakan baju besi hitam. Wajahnya pucat, seolah-olah dia tidak melihat matahari selama bertahun-tahun. Cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Tiga hari kemudian, aku akan melawannya di Red Lotus Star Ocean. Darkrow mengirimkan berita tersebut. Seluruh dunia di alam semesta terkejut. Banyak sekali orang yang menuju ke Red Lotus Star Ocean. Lautan bintang teratai merah merupakan salah satu wilayah bintang di langit berbintang di alam semesta. Laut di sini berwarna merah dan tersusun dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Jika dilihat dari jauh, bentuknya seperti bunga teratai merah yang sedang mekar. Selama tiga hari ini, banyak ahli mengaktifkan teleportation array mereka. Mereka pasti tidak akan melewatkan pertempuran ini. Apakah pertempuran akan segera dimulai? Setelah orang-orang bintang kaisar tersembunyi mengetahui hal ini, mereka juga sangat bersemangat. Ayo kita pergi dan melihatnya. Klan kaisar besar dan klan purbakala terpencil juga ikut mengambil tindakan. Orang-orang dari persatuan ilahi juga turut berangkat. Bahkan Yewudao, Zhongling Siu, dan yang lainnya pun ikut. Gu Santong, yang telah berkultivasi dalam pengasingan, juga keluar dan mengikuti pemimpin klan Gu. Tidak ada jalan lain. Pertarungan ini terlalu penting. Dua musuh terkuat Lin Xuan adalah Dao Chen dan Gu Ikianyei. Jika mereka memenangkan pertempuran ini, maka pertempuran terakhir akan dimulai. Ayo pergi juga. Kun Peng Zi dari klan Kun Peng berdiri. Para tetua di sekitarnya berkata, Yang mulia, luka Anda tidak akan bertahan lama. Kun Peng Zi berkata, Aku tidak akan mati. Aku tidak bisa melewatkan pertempuran ini. Ku rasa Kilin Zi juga berpikiran sama. Mereka berdua juga berpartisipasi dalam pertempuran verifikasi Dao. Namun beberapa hari yang lalu, mereka telah bertemu dengan seorang ahli dari Paramita yang disebut Setan Beladiri. Dia sangat kuat dan dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Untungnya, mereka telah mengikuti penjaga mereka ketika mereka pergi ke pertempuran verifikasi Dao, jadi mereka dapat kembali hidup-hidup. Jika tidak, kedua kaisar itu sudah lama meninggal. Tiga hari berlalu sangat cepat. Red Lotus Star Ocean sudah penuh sesak oleh manusia. Akan tetapi, alam semesta ini amat luas sehingga tidak tampak sesak sama sekali. Kali ini, selain orang-orang dari berbagai dunia, orang-orang dari Tanah Dewa juga datang. Beberapa orang dari Hadal Sereniti juga datang. Tentu saja tidak banyak orang dari Hadal Sereniti yang datang. Tak ada cara lain, Hadal Sereniti kini menjadi medan perang. Mata semua orang merah. Mereka yang bisa datang ke sini adalah mereka yang merasa tidak ada harapan untuk bersaing memperebutkan harta karun itu. Daripada terbunuh di Hadal Sereniti, mereka mungkin juga datang dan menonton pertunjukannya. Guikianya telah tiba lebih awal. Dia berdiri di lautan bintang teratai merah, memancarkan niat membunuh yang sangat mengerikan. Semua orang ketakutan. Bahkan Kaisar Agung pun terkejut. Pemuda ini sungguh luar biasa. Orang-orang dari Aula Tertinggi juga telah datang. Neter Venerable dan yang lainnya berdiri di sana. Berdengung. Pada saat itu, mereka menatap ke langit. Apakah orang-orang Paramita ada di sini? Mereka melihat seorang lelaki tua di kehampaan mengendarai awan keberuntungan. Ki abadi di tubuhnya berkedip-kedip tak tertandingi. Salam, rekan-rekan Taois. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Ternyata itu adalah Kaisar Agung Baili. Orang-orang dari Aula Tertinggi juga menyambutnya. Yang mulia Neter berkata dengan dingin, rumor-rumor itu disebarkan oleh Paramita, kan? Apa? Keberencana membunuh dengan pisau pinjaman. Dao Chen juga punya saat di mana dia merasa takut. Kaisar Agung Baili tertawa. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Dao Chen. Anda seharusnya mengkhawatirkan Gui Kianye terlebih dulu. Lin Wudi bukanlah orang biasa. Dia adalah penerus naga besar. Jadi apa? Orang-orang dari Aula Tertinggi mendengus dingin. Kianye adalah murid dewa hantu. Kartu asnya tidak lebih lemah darinya. Lagipula, pedang naga agung telah hancur saat itu. Itu hanyalah jiwa pedang, dan belum mencapai puncaknya. Jelaslah, Balai Agung sangat yakin. Kaisar Agung Baili tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Semakin banyak orang datang. Orang-orang dari planet Kaisar Tersembunyi juga datang. Orang-orang dari Persatuan Ilahi juga datang. Namun, mereka tidak melihat sosok Lin Suan. Banyak sekali orang yang berdiskusi. Burung gagak itu mencibir. Di mana Lin Woody, waktunya telah tiba. Apakah dia tidak berani datang? Sampah seperti itu berani membuktikan daunya. Para tokoh penting dari Aula Tertinggi mencibir. Semua orang gempar. Orang-orang dari Persatuan Ilahi mengerutkan kening. Yewudao berkata, Jangan khawatir. Apakah kamu tidak tahu kekuatan saudara Lin? Bagaimana dia bisa takut? Memang, mereka yang akrab dengan Lin Suan tahu bahwa Lin Suan tidak takut sama sekali. Daunya adalah terus maju dengan berani. Huff. Pada saat ini, suara dengusan dingin bergema di antara langit dan bumi. Lalu, suatu sosok yang tampak seperti Dewa Matahari berjalan mendekat dari jauh. Dalam beberapa langkah, dia tiba di depan orang banyak. Lin Suan menatap gagak itu dan mendengus lagi. Suaranya seperti guntur. Burung gagak itu terlihat seperti tersambar petir. Anda. Ekspresinya berubah drastis. Pada saat yang sama, dia ketakutan. Orang-orang yang mengejeknya langsung tercabik-cabik menjadi kabut berdarah oleh kekuatan ini. 6.125 Lin Woody, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Darkrow meraung dengan gila. Lin Suan mendengus dingin. Apakah kamu baru saja menantangku? Mengapa kita tidak bertarung dulu? Aku tidak keberatan membunuhmu dalam satu gerakan. Suara Lin Suan sangat dingin, yang mengejutkan banyak orang. Dia terlalu sombong. Dia menyerang Darkrow begitu dia muncul. Namun, para petinggi merasa heran. Terutama Kaisar Agung, yang mengerutkan kening. Darkrow juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas, dan dia sangat kuat di antara konfirmasi Dao. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menghentikan suara Lin Suan. Seberapa kuat Lin Woody ini? Guikiannya juga mengerutkan kening. Darkrow, mundurlah. Biarkan aku bertarung hari ini. Darkrow mendengus dan mundur. Sejujurnya, meskipun Guikiannya tidak mengatakan apa-apa, dia tidak berencana untuk bertarung. Dia tidak bisa menahannya. Suara tadi benar-benar membuatnya takut. Lin Woody ini benar-benar sedikit menakutkan. Guikiannya telah bertemu dengan lawannya. Namun, dia masih percaya pada Guikiannya. Kamu Lin Woody. Kamu benar-benar kuat. Tatapan Guikiannya jatuh pada Lin Suan. Tampak ada api hitam menari-nari di matanya. Itu menakjubkan. Kau tidak hebat. Ayo bertarung. Jangan buang waktuku. Lin Suan berkata dengan dingin. Banyak orang yang gempar. Tidak bagus. Orang ini meremehkan Guikiannya. Para pemimpin tertinggi di aula tertinggi juga mengerutkan kening. Neter venerable mendengus. Dia sombong seperti biasanya. Supremes lainnya berkata, Tunggu saja. Dia akan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan nanti. Kiannya, jangan menahan diri. Bunuh dia dan biarkan dia tahu kekuatan istana tertinggi. Guikiannya mendengus. Coba kulihat apa hakmu untuk menyebut dirimu tak terkalahkan. Setelah berkata demikian, dia melancarkan pukulan. Telapak tangannya berwarna putih luar biasa, bagaikan batu giyok putih. Namun, ada api hitam menari-nari di atasnya. Ini adalah api hantu, yang terbentuk dari mayat-mayat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya setelah mereka meninggal. Mereka memiliki aura dingin. Sentuhan ringan dapat merenggut nyawa seseorang. Lin Suan menyerang dengan sembilan telapak ilahi yang. Telapak tangan yang tak tertandingi luasnya itu berisi kekuatan yang paling murni. Seolah-olah matahari dan bulan saling bertabrakan. Seluruh langit retak dalam sekejap. Mengerikan sekali. Mundur. Laut berbintang teratai merah bergelora dengan ribuan ombak, sedangkan yang lain mundur ketakutan. Apakah ini pertempuran tingkat tertinggi dari Dao Corroboration? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Wudi sangat kuat, dan Guikiannya pernah membunuh seorang Kaisar Agung. Jika keduanya saling beradu pukulan, pasti akan terjadi pertarungan sengit antara naga dan harimau. Kun Peng Zi, Ki Lin Zi, dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka tidak dapat menghindari serangan seperti itu. Bahkan Zhong Ling Siu pun menghela nafas. Jarak di antara mereka berdua benar-benar sangat jauh. Di sampingnya, Liv Dao Denir menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Kekuatan kedua orang ini hampir sama. Hanya para ahli tingkat atas yang dapat melihatnya dengan jelas. Sedangkan orang-orang itu, mereka sama sekali tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat dua sosok yang saling bertabrakan bagaikan kilat. Setiap kali ia merobek lautan bintang dan menciptakan lubang hitam tak berujung. Membunuh. Guikiannya meraung marah. Dia membentuk segel aneh dengan telapak tangannya dan turun dari langit. Ribuan hantu meraung, membuat jiwa orang-orang gemetar. Di sisi lain, Lin Suan melemparkan tinju dewa Sembilan Matahari. Sembilan Matahari mengelilingi tinjunya, menerangi seluruh lautan bintang teratai merah. Setelah satu pukulan, kedua sosok itu segera mundur. Mereka berdiri di lautan bintang dan saling berhadapan. Retakan yang mengerikan muncul di sekeliling mereka. Sangat menarik. Begitu mempesona. Banyak sekali orang yang berseru. Sungguh menyedihkan dilahirkan di era yang sama dengan seorang jenius seperti itu. Karena cahaya para jenius lainnya telah dirampas. Lin Suan, kamu biasa saja. Kamu tidak terkalahkan di antara teman-temanmu. Suara dingin Guikiannya terdengar. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Reputasi yang kau buat sebelumnya hanyalah gaun pengantin bagiku. Segala yang kamu miliki adalah milikku. Lin Suan tertawa. Kamu, sungguh omongan yang besar. Baru saja pemanasan. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Saya harap Anda masih bisa tertawa. Lin Suan melambaikan lengan bajunya, dan teknik pedang Kiankun melesat keluar. Lautan bintang di sekitarnya bergetar cepat. Pedang lautan bintang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menebas ke arah Guikiannya. Serangan ini begitu mendadak sehingga Guikiannya tidak punya waktu untuk bereaksi. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli tingkat atas. Dia telah membunuh seorang kaisar agung sebagai seorang kaisar semu. Pada saat kritis, dia meraung, Tau San Ghost Armor. Ledakan. Nasib buruk yang tak berujung muncul di tubuhnya, membentuk baju besi yang hitam tak tertandingi. Kepala hantu di atasnya meraung dan menghalangi cahaya bintang di langit. Bukan hanya itu saja, kepala hantu tersebut bahkan menelanki pedang. Lin Suan, tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa kuat ilmu pedangmu, lalu kenapa? Aku sama sekali tidak takut padamu. Tubuh Guikiannya bergoyang, berubah menjadi awan asap hitam, dan terbang. Pada saat yang sama, dua kepala hantu muncul di tangannya dan menggigit Lin Suan. Banyak orang terkesiap. Sebelumnya, kepala hantu ini telah menggigit tulang Kaisar Agung. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Memukul. Lin Suan melangkah maju, auranya melahap gunung dan sungai, lalu menamparnya dengan telapak tangannya. Dia menamparkan salah satu kepala hantu. Kepala hantu langsung hancur tak berbentuk. Pada saat yang sama, rinegan kanannya melepaskan api reinkarnasi dan mengenai kepala hantu lainnya. Kepala hantu itu menjerit dan mengeluarkan asap hitam. Dalam sekejap mata, teknik mengerikan ini berhasil dipatahkan. Lin Suan sungguh kuat. Semua orang terkejut. Orang-orang di Tanah Dewa juga tersentak. Siapa yang bisa menekannya? Mereka yang dari aulah tertinggi tampak murung. Namun, mereka tidak khawatir. Kekuatan Gui Kianya tidak terbatas pada ini. Benar saja, setelah dua kepala hantu itu patah, Gui Kianya tidak banyak bereaksi. Dia membentuk segel dengan satu tangan, dan lima sinar cahaya perak muncul di sampingnya dan terbang ke depan dalam sekejap. Jarum yang merenggut jiwa. Lima jarum perak tiba di depan Lin Suan dan menusuk gelabela dan anggota tubuh Lin Suan. Pada saat berikutnya, Lin Suan membeku di udara seolah-olah dia telah membeku di tempat. Ledakan. Gui Kianya menamparkan Lin Suan dengan telapak tangannya dan mengirim Lin Suan terpental. Lautan bintang bergulung, dan Lin Suan jatuh ke laut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Lin Suan berhenti? Oh tidak, kesalahan kecil dalam pertarungan antar master bisa mengakibatkan kekalahan. Banyak sekali orang yang berteriak ketakutan. Orang-orang dari planet Kaisar tersembunyi juga terkejut. Murong King Cheng dan yang lainnya mengerutkan kening. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan jarum perak itu? Sue Ki telah menjadi Kaisar Agung. Jiwanya lebih kuat dari King Cheng dan Yan Ruyu. Maka katanya, iya, kelima jarum perak itu tampaknya telah membekukan jiwa suamiku. Situasinya tidak baik. Banyak orang khawatir. Di sisi lain, Anya mencibir ketika melihat ini. Jarum pengculik jiwa telah muncul. Lin Suan, tunggu saja kematianmu. Setelah Gui Kianya berhasil, dia tidak ragu sama sekali dan terus menyerang. Dia mencabik-cabik lautan bintang di langit. Telapak tangannya yang mengerikan jatuh tanpa ampun. Ribuan hantu meraung. Hantu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke lautan bintang, mencoba melahap Lin Suan. Namun, pada saat ini, pupil mata Gui Kianya menyusut. Dia segera menghindar. Namun, sudah terlambat. Kekosongan di belakangnya retak, dan sebuah kaki emas besar muncul. Lalu dia menginjak punggungnya dengan keras. 6126. Dengan bunyi retakan, suara tulang patah terdengar. Semua orang terkesiap. Suara ini tersampaikan dengan jelas ke telinga mereka. Orang bisa membayangkan betapa beratnya tendangan ini. Tubuh Gui Kianya seperti tersambar petir. Dia batuk darah dan jatuh ke tanah. Namun, dia cepat-cepat mengetukkan kakinya ke tanah dan segera mundur, memberi jarak antara dia dan Lin Suan. Kemudian, lima kepala hantu muncul di tubuhnya dan mulai melahap kekuatan lautan bintang. Mereka menyembuhkan retakan di punggungnya. Tulang yang patah cepat sembuh. Wajahnya berubah pucat, seolah-olah dia semakin pucat. Kau bisa mematahkan jarum pencabut jiwa dalam waktu yang singkat. Ini benar-benar di luar dugaanku. Memang, dia telah ceroboh. Menurut pendapatnya, setelah terkena jarum pencuri jiwa, pihak lain tidak dapat bergerak sama sekali. Namun siapakah yang mengira bahwa pihak lain akan menghindar dalam sekejap dan malah melukainya? Lin Suan mendengus dingin. Kau meremehkan tubuh ilahi sembilan yang tidak mudah untuk menghancurkan tubuh ilahi sembilan yang jiwanya memang dibatasi tadi, tetapi hancur dalam sekejap. Tubuh ilahi sembilan yang secara langsung menghancurkan jarum penangkap jiwa. Begitu ya, aku meremehkanmu. Ekspresi Guikianye menjadi serius. Tampaknya dia harus memperlihatkan sebagian kemampuannya yang sebenarnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Keluarlah, menara seribu jiwa. Kehampaan itu retak, dan lautan bintang runtuh. Sebuah retakan besar muncul. Di celah itu, sebuah pagoda hitam pekat melintasi wilayah itu. Yin Ki di dalamnya amat menakutkan, membuat rambut semua orang berdiri tegak. Apa ini? Banyak sekali orang yang berseru. Burung gagak itu terkejut. Ini adalah menara seribu jiwa. Apakah sudah sampai pada titik ini? Tampaknya Guikianye tidak berniat menahan diri. Lin Woody ini benar-benar menakutkan. Sejujurnya, pihak lain dapat menghindari jarum pencuri jiwa, yang juga di luar dugaannya. Namun, menurutnya, begitu menara seribu jiwa muncul, semuanya harus berakhir. Setelah pagoda hitam keluar, ia melayang di depan Guikianye. Raungan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar dari atas. Guikianye berkata, buka. Dengan lambayan tangannya, dia membuka menara seribu jiwa. Kemudian, para hantu bergegas keluar. Jiwa-jiwa ini adalah jiwa orang-orang yang kuat. Setelah meninggal, mereka terus berkultivasi. Pada saat ini, dia telah menjadi luar biasa kuatnya. Begitu mereka muncul, mereka menyapu sekeliling. Seluruh langit langsung menjadi gelap. Guikianye berkata, Lin Suan, aku tahu kamu memiliki rinegan. Jadi, saya ingin melihat sejauh mana Anda telah mengembangkan rinegan Anda. Sejauh mana Anda telah mencapainya. Mungkinkah seribu jiwa pejuangku bisa bereinkarnasi? Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan ribuan jiwa pejuang di pagoda seribu jiwa terbang keluar. Masing-masing dari mereka memandang rendah dunia dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Begitu lebih dari seribu jiwa pejuang muncul, itu merupakan kekuatan yang sangat mengerikan. Hanya suara itu saja sudah cukup untuk membuat jiwa seseorang bergetar dan terasa seperti hendak terbelah. Para marsial monark yang menyaksikan bekerja sama membentuk penghalang pertahanan yang menyelubungi yang lain, mengisolasi mereka dari kekuatan tersebut. Jika tidak, suara ini saja sudah cukup untuk membunuh para penonton. Lin Suan berdiri di tengah laut bintang teratai merah dan menanggung bebannya. Wajahnya menjadi gelap. Enam jalan reinkarnasi. Dengan teriakan pelan, rinegan bersinar cemerlang dan hantu dari enam dunia mengelilinginya. Dia seperti dewa enam jalan. Pada saat yang sama, dia melangkah ke udara dan berkata dengan keras, Karena kamu sudah mati, kamu seharusnya tidak ada di dunia ini. Pergilah ke reinkarnasi. Berdengung. Begitu suaranya berakhir, dunia enam jalan dengan cepat meluas dan menyelimuti dunia. Lalu, kedua kekuatan itu bertabrakan. The Fighting Souls menyerang dengan ganas, mencoba untuk menghancurkan Six Paths World. Dunia enam jalan terus menghancurkan para jiwa pejuang, mencoba mereinkarnasi mereka. Keduanya memiliki kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Siapa yang lebih kuat? Pertarungan sengit itu membuat dahi Lin Suan berkeringat. Wajah Gui Kianye menjadi pucat. Dia mengepalkan tangannya rat-rat. Sejujurnya, pertarungan seperti itu menyedot banyak energi karena pagoda seribu jiwa merupakan teknik pamungkas. Rinegan Lin Suan juga sama. Meskipun kekuatan reinkarnasinya mengerikan, dia tidak dapat menghabiskan terlalu banyak energi. Akan tetapi, ribuan jiwa pejuang ini telah ditempa selama ribuan tahun. Mereka bahkan lebih kuno. Karena itu, dia tidak dapat menahan diri lagi. Dia mendengus dan memanggil bayangan pedang reinkarnasi. Dunia enam jalan melepaskan kekuatan yang mengerikan. Kemudian, langit dan bumi terbelah. Hantu pedang reinkarnasi menebas ke bawah. Dalam sekejap, ia menyelimuti ribuan jiwa pejuang. Begitu mendarat, para jiwa pejuang di depannya berteriak. Tubuh mereka terkoyak oleh pedang ki. Mereka menjerit kesakitan. Hantu pedang reinkarnasi muncul. Banyak sekali orang yang berseru. Kaisar-kaisar besar merasa iri. Pedang reinkarnasi adalah salah satu dari lima pedang dunia. Meskipun itu hanya ilusi, kekuatan yang dimilikinya masih mampu mengguncang langit dan bumi. Gui kianya tidak akan mampu menghalanginya. Zhong Ling Siu berkata, itu bagus. Lin Suan, kamu bisa melakukannya. Gu Santong juga menyemangatinya. Kaisar Agung Baili menyipitkan matanya saat melihat ini. Pedang reinkarnasi. Anak ini benar-benar beruntung. Dia bahkan memiliki kekuatan pedang reinkarnasi. Tapi lalu kenapa? Baik pedang naga besar maupun pedang reinkarnasi tidaklah lengkap. Dao Chen adalah putra dewa pedang. Dia mengembangkan teknik pedang yang sangat mengerikan dan tak tertandingi. Dia jelas tidak lebih lemah dari lawannya. Faktanya, dia bahkan lebih kuat. Memikirkan hal ini, Kaisar Agung Baili merasa lega. Tak lama kemudian, dia mendengus dingin. Terlebih lagi, kali ini, Lin Woody tidak akan bisa pergi. Tidak peduli menang atau kalah, dia pasti akan mati. Memotong. Hantu pedang reinkarnasi terus berjatuhan. Benih api ilahi di tubuh Lin Suan berputar cepat. Ribuan jiwa pejuang di depannya sangat menyedihkan. Mereka akan berubah menjadi abu. Wajah Gui Kiyanyai berubah jelek. Pedang reinkarnasi. Tapi kenapa? Hidup dan mati ada di tangannya. Semua hantu akan tunduk padanya. Di tangan Gui Kiyanyai ada selembar kertas hitam. Kertas itu tampaknya terbuat dari sejenis logam. Kertas itu sangat misterius. Begitu dia mengeluarkannya, ribuan jiwa pejuang yang hendak berubah menjadi abu tiba-tiba menerima dukungan kekuatan. Mereka benar-benar muncul kembali di antara langit dan bumi. Seribu jiwa pejuang meraung bersama. Mereka bersama-sama melawan hantu pedang reinkarnasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Phoenix tua. Patriar klan Ye juga tersentak. Dia benar-benar menghalanginya. Inilah kekuatan pedang reinkarnasi. Murong King Cheng mengerutkan kening. Ada yang salah dengan kertas itu. Bahkan benda ini pun dikeluarkan. Kelopak mata Kaisar Agung Baili juga berkedut liar. Istana Agung benar-benar kejam. Untungnya, dia membiarkan Lin Wudi bertarung dengan mereka terlebih dahulu. Jika tidak, akan sangat merepotkan jika membiarkan Dao Chen bertarung langsung dengan Gui Kiyanyai. Bagus, tampaknya. Para master tertinggi istana tertinggi tertawa. Begitu kitab kehidupan dan kematian keluar, siapa yang bisa menghentikannya? Hidup dan mati ada di tangan mereka. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Kamu juga punya kitab kehidupan dan kematian. Nak, kamu cukup berpengetahuan. Kamu bahkan tahu tentang kitab kehidupan dan kematian. Benar saja, sekarang kitab kehidupan dan kematian ada di bawah kendaliku. Tidak peduli seberapa kuat pedang reinkarnasimu, itu hanyalah hantu. Bagaimana bisa bersaing dengan kitab kehidupan dan kematian? Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kemudian, aku akan menangkap jiwamu dan memurnikannya menjadi raja hantu. Aku akan membuatmu tunduk padaku selamanya. 6127 Guikianye, yang telah mengeluarkan kitab kehidupan dan kematian, sangat kuat. Dia mengendalikan ribuan jiwa petarung dan bergerak cepat. Ribuan jiwa pejuang itu tampaknya telah bergabung menjadi satu. Mereka sangatlah kuat. Bahkan bayangan pedang samsara pun mulai bergoyang. Lin Xuan, kamu tidak bisa melakukannya. Aku yang terkuat. Benih api ilahi di tubuh Guikianye melonjak, menunjukkan tanda-tanda terobosan. Orang-orang di Paragon Hall sangat gembira saat melihat ini. Orang-orang di Bintang Kaisar tersembunyi menjadi gugup. Sialan Guikianye, apakah dia akan berhasil? Jangan khawatir, tidak sesederhana itu. Kata Sueki. Dia sangat jelas tentang kekuatan Lin Xuan. Orang-orang dari ras raja lainnya juga berkata, kekuatan pedang samsara tidak cukup. Namun, Lin Xuan masih memiliki jiwa pedang naga agung. Dia belum menggunakan kekuatan pedang naga. Ya, itu belum saat terakhir. Semua orang menduga bahwa Lin Xuan akan menggunakan kekuatan pedang naga besar. Namun, tebakan mereka salah. Lin Xuan tersenyum. Kitab kehidupan dan kematian. Huh, apakah kau pikir kau bisa menahan pedang samsaraku dengan kitab kehidupan dan kematian? Kamu terlalu naif. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan juga mengeluarkan pecahan pedang samsara. Begitu pecahan ini muncul, ia menyatu dengan hantu pedang samsara. Memotong. Dengan suara gemuruh, pedang samsara bersinar terang, seolah telah berubah menjadi pedang dewa yang tiada taraf, dan jatuh dengan dahsyat. Ribuan jiwa yang bertarung langsung terpotong menjadi dua. Jika tidak, pedang itu akan mengenai kitab kehidupan dan kematian. Kitab kehidupan dan kematian bergetar hebat. Gui Kianye merasa seperti tersambar petir. Tiga retakan muncul di salah satu lengannya, dan dia hampir kehilangan pegangan pada kitab kehidupan dan kematian. Bagaimana ini mungkin? Dia tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Hantu pedang samsara telah ditahan olehnya. Bagaimana bisa menjadi begitu kuat dalam sekejap? Wajah para petinggi Istana Agung juga berubah drastis. Sialan? Apa itu? Mereka semua menatap ke depan. Kaisar Baili juga tersentak. Mungkinkah pecahan itu adalah pedang samsara dao? Dia telah mengumpulkan pecahan pedang samsara. Orang ini benar-benar punya kartu truf. Mendengar ini, yang lain semua terkejut. Sebuah pecahan pedang samsara. Tidak heran. Tidak mengherankan jika kehebatan pedang reinkarnasi meningkat pesat saat digunakan. Itu sebenarnya adalah pecahan pedang samsara. Guikiannya juga menggertakkan giginya. Lengannya yang patah cepat pulih. Dia mendengus dan berkata, itu hanya sebuah pecahan. Apa yang perlu dibanggakan? Di sisi lain, Lin Suan berjalan mendekat sambil memegang pedang di tangannya. Ia juga berkata, kamu hanya satu halaman dari kitab kehidupan dan kematian, bukan segalanya. Oleh karena itu, menggunakan sword melawanmu sudah cukup. Selanjutnya, dia terus mengayunkan pedang reinkarnasi. Pecahan pedang reinkarnasi dan bayangan pedang reinkarnasi terus berjatuhan. Guikiannya mengaktifkan kitab kehidupan dan kematian untuk menangkis serangan itu. Keduanya beradu lagi, mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Pedang samsara menebas. Kali ini, benda itu mengenai lengan kiri Guikiannya. Guikiannya tidak sempat menghindar. Lengan kirinya langsung terkulai ke bawah. Tidak ada retakan di sana, tetapi tidak dapat dipakai lagi karena pedang telah memutuskan jiwa lengan kiri. Berengsek. Guikiannya meraung dan menyerang dengan ganas. Kitab kehidupan dan kematian berubah menjadi sinar cahaya hitam. Dia mengukir nama Lin Suan di sana. Pada saat berikutnya, Lin Suan merasa seperti disambar petir. Ia merasakan darah di tubuhnya melemah, seolah-olah nyawanya terkuras abis. Ada rambut putih di kepalanya. Itu mengerikan. Semua orang ketakutan. Pedang samsara dapat memisahkan jiwa, dan kitab kehidupan dan kematian dapat merenggut kehidupan dan kematian. Keduanya adalah hal yang sangat menakutkan. Dia bertanya-tanya siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Para penonton tercengang. Mereka sangat bersemangat. Pertarungan seperti itu jarang terjadi bahkan dalam 10 ribu tahun. Setelah beberapa kali pindah, keduanya terluka. Sekarang, saatnya untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Wajah Guikiannya sedikit jelek. Sejujurnya, jika itu adalah kaisar agung lainnya, mereka pasti sudah lama meninggal. Sesungguhnya, dia telah membunuh seorang kaisar agung dengan kekuatan kitab kehidupan dan kematian. Namun sekarang, dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Sebaliknya, dia semakin terluka. Jika jiwanya telah terputus oleh pedang samsara, akan sangat sulit baginya untuk pulih kembali. Saya tidak percaya bahwa darah dan kehidupan Anda tidak terbatas. Guikiannya menggertakkan giginya. Dia ingin mengubah Lin Suan menjadi tengkorak meskipun jiwanya terluka. Membunuh. Sambil meraung, dia mengendalikan kitab kehidupan dan kematian dengan satu tangan. Di sisi lain, Guikiannya mengaktifkan pagoda seribu jiwa lagi. Pagoda seribu jiwa dibuka dan melepaskan seribu jiwa perang. Meskipun mereka terbunuh, pagoda seribu jiwa tetap merupakan harta karun. Pagoda seribu jiwa terbang kembali dan mendarat di atas kepalanya. Pagoda itu menurunkan auranya untuk menghalangi kekuatan pedang samsara. Pada saat yang sama, miriat ghost armor muncul di tubuhnya. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan dapat membunuh semua orang kali ini. Pedang samsara menghantam pagoda seribu jiwa. Pagoda seribu jiwa berguncang dan menghalangi banyak kekuatan pedang samsara. Bagus, berhasil. Lin Woody, pergilah ke neraka. Guikiannya segera menyerang. Lin Suan mendengus. Teknik pedang penentang surga. Kemudian, Ki pedang berkumpul lagi di tangan kirinya. Selain pedang samsara, ia menggunakan teknik pedang lainnya. Ledakan. Serangan ini menyebabkan pagoda seribu jiwa bergetar. Berengsek. Wajah Guikiannya berubah jelek. Dia harus segera mengakhiri ini karena Lin Suan belum menggunakan kekuatan jiwa pedang naga. Dia segera bergegas dan ingin menempelkan halaman kitab kehidupan dan kematian pada Lin Suan. Begitu tersangkut, Lin Suan akan mati. Bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa melarikan diri. Melihat Guikiannya yang bergegas mendekat, Lin Suan mencibir. Kamu ingin bertarung denganku dalam pertarungan jarak dekat. Kau sedang merayu kematian. Konvergensi pedang segudang. Tiba-tiba ribuan pedang Ki muncul di tubuhnya dan menebas ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Guikiannya mengaktifkan miriat ghost armor untuk menangkisnya. Dia sangat percaya diri dengan armornya. Kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya mulai menggigit Ki pedang. Namun kali ini, Lin Suan menggunakan kekuatan jiwa pedang naga. Pedang Ki menjadi lebih tajam dan lebih kuat. Pedang itu menembus semua hantu. Kata mendengus. Retakan muncul di miriat ghost armor. Ah! Guikiannya menjerit memilukan dan segera bersembunyi di pagoda seribu jiwa. Namun, kekuatan jiwa pedang naga terlalu mengerikan. Namun, baju zirah hantu segudang dan pagoda seribu jiwa seharusnya sudah cukup. Kalau dia tidak dapat menghalanginya, dia bisa mati. Tampaknya Guikiannya berusaha sekuat tenaga. Melihat hal itu dari jauh, hati hanya berdebar kencang. Kali ini, Lin Wudi tidak bisa menghalanginya. Sesuai dugaan Zhang Suan, Ki pedang dari konvergensi pedang segudang menghantam pagoda seribu jiwa. Namun, hal itu tidak menyakiti Guikiannya. Guikiannya menghela nafas lega. Selanjutnya, dia akan melawan pedang samsara dengan seluruh kekuatannya. Pertama, dia akan menjatuhkan pedang samsara, lalu menggunakan kitab kehidupan dan kematian untuk merenggut nyawanya. Berdengung. Pada saat ini, Lin Suan berteriak dingin. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi naga suci berbentuk manusia. Dia langsung merobek kekosongan dan menyerbu ke depan. Dalam sekejap, dia memasuki pagoda seribu jiwa. Sialan, bagaimana kau melakukannya? Guikiannya menjadi gila. Pagoda seribu jiwa adalah senjatanya. Tanpa izinnya, siapa yang bisa masuk? Bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa masuk. Tapi orang ini masuk dalam sekejap. Lin Suan tersenyum. Kekuatanku tak terkalahkan. Kemana aku tidak bisa pergi? Itu hanya pagoda seribu jiwa. Aku ingin melihat bagaimana kamu dapat menahan kipedangku. 6128 Ledakan Setelah memasuki menara seribu jiwa, Lin Suan terus menyerang. Teknik pedang penentang surga terbang keluar dan berubah menjadi empat binatang dewa, menyerbu ke depan. Guikiannya melawan dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, dia tidak dapat menahan energi pedang dengan armor 10 ribu hantu saja. Oleh karena itu, ia terlempar dalam sekejap. Dengan suara berderak, tulang-tulang di tubuhnya hancur dalam-dalam. Dia memuntahkan banyak darah, dan organ dalamnya terluka parah. Sial, dia salah perhitungan. Guikiannya menjadi gila. Sekarang dia berada di menara seribu jiwa, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Selama Lin Suan mengisi seluruh menara seribu jiwa dengan energi pedang, dia tidak akan bisa menghindar. Tidak, dia harus keluar segera. Guikiannya merasa sakit kepala. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pihak lain begitu kuat. Dia berlari secepat yang ia bisa menuju luar. Orang-orang yang menonton pertempuran di luar juga tercengang. Kemana Lin Suan pergi? Bahkan orang-orang di aula tertinggi pun tercengang. Kaisar Bailey berkata, anak itu tampaknya telah memasuki menara seribu jiwa. Itu tidak mungkin. Sang gagak kegelapan meraung, menara seribu jiwa masih merupakan senjata kelas ekstrim, bukan? Bagaimana bisa orang luar itu bisa masuk dengan mudahnya? Namun, para mahamulia itu mengerutkan kening dalam-dalam. Lihatlah, energi pedang yang mengerikan itu berasal dari menara seribu jiwa. Mungkin memang begitu. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari menara seribu jiwa dalam keadaan menyedihkan. Siapa itu? Mereka mengamati dengan saksama lalu menghirup udara dingin. Itu adalah Gui Kianye. Gui Kianye sangat menderita. Tubuhnya berlumuran darah, dan tulang-tulang putih terlihat di banyak tempat. Jika tidak, salah satu lengannya akan hilang tanpa jejak. Melihat keadaan menyedihkan ini, semua orang terkesiap. Sakit rasanya melihatnya seperti ini. Ah! Gui Kianye meraung ke langit seolah-olah dia sudah gila. Penonton di sekitar semuanya berteriak kaget dan mundur. Beberapa anak muda tidak dapat mundur tepat waktu dan tertusuk oleh darah di tubuh Gui Kianye. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi abu. Yang lain merasa bulu kuduk mereka berdiri. Apakah darah pada orang ini begitu mengerikan? Seberapa keras pun kamu berteriak, itu tidak ada gunanya. Kekuatanmu hanya biasa saja. Kamu bukan tandinganku. Lin Suan berjalan keluar dari menara Seribu Jiwa, tubuhnya dipenuhi energi pedang. Meskipun dia terluka, dia masih dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Gui Kianye. Tidak hanya itu, benih api ilahi di tubuhnya juga berdenyut tanpa henti. Dari penampakannya, ada tanda-tanda terobosan. Sialan, hentikan itu. Gui Kianye meraung. Pagoda Seribu Jiwa terus membesar hingga menjadi sebesar gunung kuno yang jatuh dari langit. Teknik abadi, pedang lima elemen. Lin Suan membentuk segel dengan tangan kirinya. Ia mengangkat tangannya dan lima aliran ki pedang berubah menjadi diagram lima elemen, langsung menghalangi pagoda Seribu Jiwa. Ledakan. Pagoda Seribu Jiwa terlempar dan mendarat di laut bintang teratai merah. Semua orang tercengang, bukan karena kekuatan Lin Suan, tetapi karena teknik surgawi. Mengapa orang ini memiliki ki abadi dalam dirinya? Bahkan Gui Kianye pun tercengang. Sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan di tubuh lawannya adalah kekuatan benih api ilahi. Pihak lainnya sama seperti dia, berjalan di jalan ilahi. Namun sekarang, lawannya telah melepaskan teknik abadi. Ini adalah kekuatan benih ki abadi miliknya. Pihak lainnya sebenarnya juga telah membudidayakan dao abadi. Omong kosong apa ini? Melihat ini, Kaisar Baili mendengus dingin. Energi setiap orang terbatas. Mereka bahkan tidak dapat mencapai tingkat tinggi dalam satu dao, apalagi mengolah dao ilahi dan abadi secara bersamaan. Dan anak ini masih belum mau menyerah pada salah satunya. Apa yang coba dia lakukan? Apakah dia mencoba menerobos kedua dao secara bersamaan? Lucu sekali. Tidak seorang pun pernah berhasil melakukan hal itu. Orang-orang dari aula tertinggi mengerutkan kening. Orang ini gila. Di sisi lain, ada beberapa sosok berdiri di kehampaan tak berujung. Mereka adalah Kaisar Darah Besi, Permaisuri, dan lainnya dari alam para dewa. Bagaimana mungkin mereka tidak datang ke pertarungan yang mengejutkan antara Lin Suan dan Gui Kianyai? Mereka harus waspada terhadap monster-monster tua dari Istana Surgawi Dunia Lain dan Istana Agung. Namun, mereka tidak menampakkan diri. Sebaliknya, mereka menyaksikan pertempuran dalam kegelapan. Kaisar Darah Besi berkata, Nak, kau masih harus mengambil langkah ini. Permaisuri berkata, dia mungkin punya kesempatan. Bagaimanapun, pagoda hitam kuning dan pagoda tujuh harta karun muncul bersamaan. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Mungkin dia benar-benar bisa berhasil. Meskipun dia berkata demikian, dia tidak memiliki banyak keyakinan dalam hatinya. Di bawah, di laut hati teratai merah, Gui Kianyai juga tercengang. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Dia berseru, Apa kau gila? Apa kau mencoba menjadi seorang abadi? Apa kau bercanda? Lin Xuan berkata, Kamu tidak bisa melakukannya, tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa. Aku ingin menjadi seorang abadi. Sekarang, tidak perlu menyembunyikan apapun. Setelah mengalahkan lawannya dan Dao Chen, Lin Xuan akan mencapai alam dewa. Pada saat itu, api ilahi dan kiabadinya akan mencapai alam para dewa. Semua orang bisa melihatnya. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Bodoh! Tidak ada yang pernah berhasil. Ada beberapa orang gila di zaman dahulu, tetapi mereka semua mati tanpa kecuali. Dan mereka mati dengan sangat menyedihkan sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk dibangkitkan, apalagi dilahirkan kembali. Sekalipun ada dewa bumi di alam para dewa, jika kau benar-benar mengambil langkah ini, jiwamu akan hancur. Kelahiran kembali. Saya akan berhasil kali ini. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa setelah seorang kaisar agung meninggal, dia belum tentu mati. Dia memiliki beberapa metode yang menantang surga. Misalnya, bukankah ayahnya hidup kembali? Dan kaisar iblis itu bisa hidup kembali setelah mati. Pasti ada seseorang di alam nirvana yang menggunakan metode ini. Namun, Lin Xuan benar-benar tidak berencana menggunakan cara ini. Jika kali ini dia tidak berhasil, dia akan mati. Hahaha, Lin Woody, kamu benar-benar idiot. Gui kianya sepertinya mendengar lelucon yang paling lucu. Apakah kamu pikir kamu bisa melampaui orang-orang kuno? Banyak orang hebat di zaman dahulu yang gagal. Bagaimana anda bisa berhasil? Bagaimana aku bisa melawan orang gila sepertimu? Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Kau akan mati jika mencapai alam dewa. Tidak akan bertarung. Kau tidak berani bertarung, bukan? Di langit berbintang ini, hanya satu orang yang bisa mencapai alam dewa dalam satu era. Karena kamu tidak berani, berlututlah dengan patuh dan jadilah batu loncatanku. Suara Lin Xuan semakin keras dan keras. Auranya terus-menerus meletus. Dia menggunakan divine skill di tangan kanannya dan immortal technique di tangan kirinya. Dia menebas ke depan dengan kedua pedangnya. Kamu sedang mencari kematian. Apakah dia benar-benar memandang rendah dirinya? Gui kianya juga marah. Dia juga seorang jenius yang tak tertandingi. Jika bukan karena alam dewa yang istimewa ini, dia pasti sudah menjadi kaisar agung. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Oleh karena itu, dia pun meraum dengan marah dan menyerang lagi. Namun setelah puluhan gerakan, dia kembali dipukul mundur. Dua bekas pedang muncul di tubuhnya. Yang satu menyakiti jiwanya, dan yang lain menyakiti meridiannya. Tubuhnya berlumuran darah. Separuh tubuhnya tidak bisa bergerak. Terlebih lagi, kekuatan pedang reinkarnasi dan pedang naga besar membuat pemulihannya sangat lambat. Mungkin mustahil baginya untuk kembali ke kondisi puncaknya dalam sekejap. Berengsek. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa harta karun dan menelannya. Dia menelan beberapa pil hitam. Dia juga dengan gila-gilaan menyerap kekuatan semua alam. Tetapi bagaimana Lin Suan bisa memberinya kesempatan? Sebelum pihak lain bisa pulih, dia menebas dengan dua pedang lagi. Kali ini, tubuh Guikianya hancur berkeping-keping. Kidan darahnya langsung jatuh ke titik beku. Oh tidak. Wajah orang-orang di aula tertinggi berubah drastis. Dia kalah. Kali ini, Guikianya benar-benar kalah. Cepatlah dan serang. Dalam sekejap, beberapa dewa tertinggi sembilan surga bergegas mendekat. 6129. Para Supremes yang menyaksikan pertempuran dari jauh tidak dapat lagi menahan diri ketika melihat pemandangan di hadapan mereka. Mereka segera bergerak. Beberapa pergi menyelamatkan Guikianya, sementara yang lain pergi untuk membunuh Lin Suan. Dengan suara ledakan, Lin Suan beradu dengan makhluk tertinggi dan menebas ke depan dengan pedangnya. Dengan suara, boom, makhluk agung itu terlempar. Lin Suan juga mundur dua langkah, darahnya mendidih. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Perubahan mendadak ini di luar dugaan mereka. Di belakang mereka, orang-orang persatuan ilahi berteriak, tercelah. Sueki bergegas mendekat, aura es yang kuat meletus dari tubuhnya. Ekspresi orang lain berubah drastis. Apakah olah makhluk tertinggi melanggar aturan dan menyerang? Ekspresi Lin Suan juga sangat dingin. Jika mereka ingin bertarung, dia akan menemani mereka sampai akhir. Dia meraung marah dan menyerbu ke depan. Karena pihak lain tidak mengikuti aturan, maka mereka tidak dapat menyalahkannya. Orang yang menyerangnya disebut sebagai iblis agung tertinggi. Pada saat ini, ekspresinya sangat jelek. Dia telah terpental oleh sebilah pedang. Berengsek. Sekarang, dia meraung semakin marah. Ini karena dia menyadari bahwa pihak lain sebenarnya tengah bergegas ke arahnya lagi. Sialan, apakah benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Dia berubah wujud menjadi binatang iblis yang menakutkan dan menyerbu ke depan. Para makhluk tertinggi lainnya juga meraung dan menyerang. Guikianya terluka parah. Akan sulit baginya untuk pulih, apalagi menjadi kaisar agung. Bagaimana mereka bisa bersedia menerima hal ini? Dalam sekejap, pertempuran besar pun terjadi. Sueki bergegas mendekat. Si Ajiwyu juga menyerang. Keduanya adalah kaisar agung, jadi serangan mereka sangat dahsyat. Orang-orang di Fine Union juga menyerang. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan itu sangat mengejutkan. Energi pedang Lin Suan menari-nari, menebas makhluk tertinggi iblis agung dan memaksanya mundur. Pihak lain sama sekali bukan tandingannya. Setelah melemparkan pihak lain, Lin Suan berbalik lagi. Dia menatap Guikianya. Dia berkata dengan suara keras, dia kalah dalam pertempuran verifikasi Dao, jadi aku berencana untuk berhenti. Akan tetapi, karena kalian begitu gegabuh, maka dia tidak perlu hidup. Setelah berkata demikian, dia bergegas menghampiri. Berani sekali kau. Makhluk tertinggi neter meraung. Apa yang pihak lain coba lakukan? Mereka ingin membunuhnya. Apakah mereka pikir dia tidak ada? Dia mengambil kitab kehidupan dan kematian dan melepaskan kekuatan yang mengerikan. Namun, Lin Suan memblokirnya dengan pecahan pedang samsara. Pada saat yang sama, dia melepaskan cincin semestanya. Dengan suara dentang, cahaya kemasan terbang keluar dan Guikianya tercabik-cabik. Ah! Suara yang amat menyedihkan dapat terdengar. Selamatkan aku. Dia mengeluarkan suara ketakutan. Selamatkan kakekmu. Pergilah ke neraka. Lin Suan berteriak dingin. Kekuatan jiwa pedang naga agung melonjak maju, dan dengan lambayan tangannya, lebih dari seratus gelombang kipedang berbentuk naga menyelimuti tubuh pihak lain yang hancur. Sialan! Keluar dari sini! Penguasa Neterward dan yang lainnya segera menyerbu ke depan dan menyerang Lin Suan. Kali ini, Lin Suan tidak menghindar, tetapi menggunakan kekuatan tubuh ilahinya untuk menahan serangan itu. Retakan tampak muncul di tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Darah emas mengalir turun. Tapi lalu kenapa? Lin Suan menerima pukulan itu dan terluka ringan. Pada akhirnya, Guikianya terbunuh sepenuhnya. Apakah dia sudah meninggal? Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Guikianya akan mati. Bagaimanapun juga, dia adalah eksistensi yang pernah membunuh seorang Kaisar Agung. Para Supremes meraung dengan gila. Guikianya adalah murid Dewa Iblis. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia meninggal begitu saja. Orang harus tahu bahwa bahkan seorang Kaisar Agung tidak dapat membunuh Guikianya. Kekuatan Guikianya sungguh luar biasa dasyatnya. Ada juga pagoda seribu jiwa, baju zirah seribu hantu, dan yang lebih penting lagi, kitab kehidupan dan kematian. Dengan begitu banyak harta yang mengerikan, bahkan dua Kaisar Agung pun tidak dapat membunuhnya. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh Lin Suan. Bunuh dia dan balaskan dendam untuk yang mulia. Para Maha Agung lainnya juga murka. Mereka semua bergegas menuju Lin Suan. Tak hanya para Supremes ini saja, yang lainnya pun juga melakukan hal yang sama. Bahkan Darkrow menerima perintah dan harus mengambil tindakan. Apakah kamu sungguh-sungguh mengira kami ada? Kaisar Agung darah besi dan yang lainnya meraung dan bergegas mendekat. Mereka telah menunggu lama. Pertempuran itu amat mengerikan. Para ahli dari kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan seluruh samudera bintang teratai merah tampaknya terbalik. Pada saat itu, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Kaisar Agung darah besi, Xia Jiuyu, Sueki, dan yang lainnya terpental. Retakan muncul di tubuh mereka. Sialan, ini baru kekuatan Dewa Bumi. Mundur cepat. Lin Suan berteriak dan segera mundur. Dari kekosongan tak berujung, sebuah tangan hitam pekat raksasa dengan jumlah energi kematian yang tak tertandingi menamparkan dengan ganas. Semua orang ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Seluruh lautan bintang teratai merah langsung hancur berkeping-keping. Bahkan sebelum telapak tangan itu mendarat, auranya sendiri sudah cukup untuk membunuh seorang Marsial Monarch. Semua orang tercengang. Ini adalah kekuatan yang melampaui Kaisar Agung. Lalu, apakah itu Dewa Bumi? Seorang Dewa Bumi benar-benar telah bergerak. Neter Soverein dan yang lainnya berteriak, ke membunuh murid Grim Reaper. Malaikat Maut tidak akan membiarkanmu pergi. Kulit kepala yang lain menjadi mati rasa. Apa? Gui Kianyai adalah murid Malaikat Maut. Tidak heran dia begitu menakutkan. Sudah berakhir, Lin Wudi sudah tamat. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa menghentikan seorang Dewa Bumi, kan? Ledakan. Pada saat kritis ini, sebuah lubang hitam tak berujung muncul di langit, terhubung menjadi pedang panjang hitam. Pedang itu menghalangi tangan Malaikat Maut. Pada saat berikutnya, sebuah suara tua terdengar. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Di kejauhan, suara Malaikat Maut terdengar, Dewa Pedang Anggur, tampaknya kau sudah pulih. Namun, saya ingin melihat apakah Anda benar-benar telah pulih ke puncak kondisi Anda. Setelah berkata demikian, aura kematian menyapu bagai lautan. Namun, pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya di langit terus menyapu. Keduanya bertabrakan. Kedua Dewa Bumi itu melesat ke dalam kehampaan yang tak berujung. Mereka pun bertarung dengan sengit. Kekuatan ilahi yang tak terbatas melonjak keluar, menyebabkan semua orang menjadi waspada. Apakah itu diblokir? Orang-orang di istana tertinggi tampak nguram. Mereka tidak menyangka pihak Lin Suan begitu siap. Lin Suan tidak perlu khawatir lagi. Sambil tertawa dingin, dia melemparkan seorang ahli bela diri tertinggi ke udara hanya dengan satu pukulan. Pada saat berikutnya, dia berbalik dan menebas. Pedang ini langsung membelah tubuh Crow. Crow berubah menjadi burung gagak yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke segala arah. Itu sungguh menyedihkan. Mereka harus melarikan diri dengan cepat. Tetapi bagaimana pihak lainnya bisa lolos? Di langit, mata surga memandang ke bawah dengan kekuatan enam jalan reinkarnasi. Semua burung gagak berhasil dibasmi. Ledakan. Enam jalan reinkarnasi berputar seperti batu kilangan raksasa yang dapat menghancurkan langit dan bumi, seketika menghancurkan burung gagak di langit. Ah! Burung gagak menjerit dengan sedih, tubuh dan jiwanya hancur. Berengsek! Orang-orang di istana agung semuanya menjadi gila. Mereka bahkan lebih kejam. Lin Suan tidak takut. Malah, semakin dia bertarung, semakin berani dia. Wajah orang-orang lainnya pucat. Mereka tidak tahu apa hasil pertempuran ini. Akan tetapi, kalau dilihat dari situasinya, Lin Wudi seharusnya tidak dalam bahaya, bukan? Di kejauhan, Kaisar Agung Baili yang diam-diam menyaksikan pertempuran, menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Istana Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Tetapi tampaknya akan sangat sulit untuk berhasil. Memikirkan hal ini, dia melirik ke arah kehampaan di kejauhan. Dia secara alami dapat merasakan bahwa Guhan ada di sana. Orang jahat ini seharusnya tidak dapat menahan diri dan segera bertindak. Benar saja, Guhan bersembunyi di kehampaan. Ketika dia melihat pemandangan ini, sudut mulutnya melengkung. Kesempatan bagus. Sing, R, Marsial Demon, kalian berdua bisa bergerak. 6.130 Mendengar kata-kata Guhan, dua sosok lagi muncul di kehampaan. Yang satu adalah seorang wanita yang dikelilingi cahaya bintang, seperti Dewi Istana Bintang. Yang lainnya adalah seorang pria berambut hitam dan berekspresi dingin. Aura iblis pada orang ini sangat menakutkan. Dia bernama Wumo. Keduanya juga merupakan pembela dao yang direkomendasikan oleh Bian. Mendengar kata-kata Guhan. Katanya, ingatlah syarat-syarat yang kau janjikan kepada kami. Setelah masalah ini selesai, kau harus memenuhinya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Wumo berkata dengan dingin. Guhan tersenyum. Jangan khawatir, apakah aku orang yang tidak bisa dipercaya. Itu bagus. Sing, R juga mendengus dingin. Pada saat berikutnya, mereka berdua menyerang. Lin Suan dan yang lainnya masih bertarung di depan mereka. Lin Suan menyapu ke segala arah. Energi pedangnya sangat kuat. Para Supremes itu juga dipukuli sampai lengannya mati rasa. Berengsek. Di antara mereka, beberapa mahat tinggi telah menembus segel dan mencapai puncak alam Kaisar Agung. Neter Soverein adalah salah satunya. Dia meraung dengan marah, memegang tombak hitam di tangannya, dan bertarung. Namun, semakin dia bertarung, semakin dia terkejut. Lin Wu di saat ini benar-benar terlalu kuat. Dia memiliki benih kiabadi dan benih api ilahi pada dirinya. Dia tidak sebanding dengan kiabadi dan kemampuan ilahi di saat yang sama. Kalau saja tidak karena jumlah orang di pihak mereka lebih banyak, dia tidak akan mampu menekan pihak lain dengan kekuatannya sendiri. Pada saat itu, tiba-tiba dia merasa rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan dua kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di sampingnya. Ini membuatnya gila. Apakah orang-orang dari alam dewa membunuhnya? Berapa banyak Kaisar Agung yang dikirim oleh alam dewa? Namun, pada saat berikutnya, dia tertegun. Karena dia sadar bahwa kedua serangan itu hanya ditujukan kepadanya, bukan kepadanya. Sebaliknya, mereka menyerang Lin Wu di depannya. Siapa itu? Mereka dari Istana Agung. Tidak, orang-orang dari Istana Tertinggi semuanya dihentikan. Mungkinkah itu Bian? Sialan, orang-orang ini akhirnya bergerak. Tepat saat dia tengah memikirkan hal itu, dua sosok muncul. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Di antara mereka, sebuah bintang besar muncul di tangan wanita itu. Dia menebasnya dengan pedangnya. Cahaya bintang yang tak berujung meledak, dan pedang diarahkan ke Lin Suan. Ledakan. Orang lainnya adalah seorang pria berambut hitam. Ekspresinya sedingin es, dan aura iblis di sekelilingnya sangat mengerikan. Dia tidak menggunakan senjata apapun. Sebuah tinju hitam melesat di udara dan langsung menuju kepala Lin Suan. Kedua orang ini adalah verifikator dao di alam nirvana. Ketika penguasa Neterward melihat kejadian ini, dia langsung tertawa. Menghadapi serangan mendadak seperti itu, bahkan jika Lin Woody tidak mati, dia akan terluka parah. Singkatnya, hanya ada satu hasil bagi pihak lain, yaitu kematian. Tidak bagus. Murong King Cheng dan yang lainnya berteriak kaget saat melihat ini. Ekspresi klan Kaisar Agung yang menyaksikan pertempuran dari jauh berubah drastis. Masih ada orang, dan dua di antaranya sangat menakutkan. Ketika Kun Pengzi dan Kilinzi melihat kejadian ini, mereka berseru, itu dia. Dia adalah pembela dao dari alam nirvana. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tercengang. Apakah Higan juga melakukan gerakan? Kalau begitu, bukankah Lin Suan akan berada dalam bahaya besar? Walaupun yang lain ingin bergerak pada saat ini, sudah terlambat. Lin Suan mengerutkan kening. Kemunculan tiba-tiba kedua orang ini memang di luar dugaannya. Namun, dia juga berpikir bahwa Higan pasti akan bergerak dalam situasi seperti itu. Dia hanya tidak tahu siapa musuhnya. Sekarang setelah dia melihat kedua orang ini, dia mendengus dingin. Api ilahi yang tak berujung berkumpul ke dalam pedang ilahi sembilan yang dan menebas ke arah langit berbintang. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangan kirinya. Ki iblis yang tak terbatas pun menari-nari di telapak tangannya. Ledakan. Tinjunya bertabrakan dengan tinju pihak lain, sehingga menimbulkan suara ledakan keras. Setelah tabrakan itu, Lin Suan terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, mereka berdua terpental. Seolah-olah mereka telah disambar petir. Retakan benar-benar muncul di tubuh mereka. Bagaimana ini mungkin? Keduanya tercengang. Serangan mendadak mereka tidak melukai pihak lain, tetapi mereka malah terluka. Apakah Lin Woody menjadi begitu menakutkan? Itu telah diselesaikan. Murong King Cheng, Ye Wu Dao, dan yang lainnya menghela nafas lega. Di sisi lain, ekspresi solitari Frost menjadi gelap saat dia menyaksikan pertempuran. Sampah, Lin Woody bisa membunuh Gui Kianye. Kalian berdua tidak menggunakan teknik pamungkas kalian saat menyerang. Kalian terlalu ceroboh. Dia sangat marah. Apa yang dipikirkan kedua orang ini? Ekspresi Singer dan Marsial Demon terlihat buruk. Meskipun mereka telah menyerang dengan kekuatan penuh, itu bukanlah teknik pamungkas mereka. Sejujurnya, mereka terlalu ceroboh. Menurut mereka, Lin Woody seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan tersisa dalam pertempuran dengan Gui Kianye. Dia tidak dapat memblokir serangan mereka sama sekali. Belum lagi masih ada elit dari Balai Agung di sekitar. Namun, pada saat itu, Lin Suan tampaknya telah memulihkan kekuatannya. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia minum sejenis obat mujarab? Dugaan mereka benar, Lin Suan memang telah menghabiskan banyak energi ketika mengalahkan Gui Kianye. Bagaimanapun, Gui Kianye adalah seorang ahli sejati. Namun orang-orang ini tidak menduga dia akan memiliki tanah kuno. Pada saat itu, Lin Suan menelan sebagian mata air kehidupan ilahi dan memulihkan kekuatannya. Huff! Lin Suan mendengus. Orang-orang dari Raja Surgawi dunia lain tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang. Namun, orang-orang yang mereka kirim terlalu sampah. Kupikir mereka akan mengirim setidaknya beberapa kaisar agung. Aku tidak menyangka hanya kalian berdua. Apakah tamu Sing, R dan Marsial Demon sangat marah? Apakah dia memandang rendah mereka? Lin Suan mendengus. Apa? Apakah saya salah? Pedang cahaya bintangmu disebut teknik pedang. Dan Ki Iblismu terlalu lemah. Apakah kamu seorang setan? Mengapa aku memandangmu seperti sampah? Berengsek. Setan bela diri meraung dan Ki Iblis mengalir dari tubuhnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi Dewa Iblis yang bermandikan darah dan menyerbu dengan ganas. Jalan setan, tinju pengguncang surga. Teknik tinjunya tampaknya mampu menghancurkan dunia. Biarkan aku jelaskan padamu, apa itu setan? Lin Suan tersenyum, dan beniki abadi di mata kirinya meledak. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi Ki Iblis yang tak terbatas. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Segel setan. Dengan suara ledakan, segel besar didorong keluar secara horizontal. Seperti suara guntur, segel itu langsung mengenai teknik tinju lawan. Lagu setan. Lin Suan melambaikan telapak tangannya lagi, membentuk sitar iblis. Dia memainkannya dengan lembut. Kekosongan itu langsung terkoyak oleh sepasang tangan yang kejam. Kekuatan yang mengerikan menyerbu ke arah Marsial Demon. Marsial Demon merasa seakan-akan disambar petir. Ia terus mundur dan memuntahkan darah. Pada saat ini, hati daunnya hampir runtuh. Berengsek. Dibandingkan dengan pihak yang lain, bagaimana dia bisa menjadi iblis? Bagaimana Ki Iblis pihak lain bisa begitu mengerikan? Saya tidak percaya itu. Dia sudah gila. Ki Iblis di tubuhnya terbakar dan berubah menjadi tombak Dewa Iblis Hitam, menyerang dengan ganas. Apa yang Anda tunggu? Cepatlah dan lakukan. Pada saat yang sama, dia meraung ke arah Sing, R di sampingnya. Sing, R kembali sadar dan menarik nafas dalam-dalam. Teknik Pedang Langit Berbintang. Setelah berkata demikian, dia membentuk segel dengan tangannya, dan seluruh cahaya bintang di alam semesta direbutnya dengan paksa. Kemudian, 72 pedang langit berbintang terbentuk dan mengelilinginya. Memotong. Sambil berteriak, 72 pedang langit berbintang menyerbu dengan ganas. Masing-masing dari mereka berubah menjadi satu-satunya di dunia. Terima kasih.